Kak Wina ini juga akan membahas pengalamannya sebetulnya, karena ini memang bicara atau sharing pengalamannya Kak Wina yang ditemukan berdasarkan pengalamannya pendampingan rompok korban. Kak Wina akan memaparkan PRA sebagai metode inklusif dalam pendidikan ham tematik, dan ini merupakan studi kasus dari dampingan Kak Wina selama ini dalam kasus PLTA Batubara di Sumatera Utara. Silakan Kak Wina. Terima kasih Mbak Icana. Terima kasih. Yang saya hormati teman-teman penulis yang lain, Datum, Panitia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan Mbak Icana, topik saya ini PRA sebagai metode inklusif dalam pendidikan ham tematik. Saya mengambil kasus pengalaman saya melakukan pendidikan pengorganisasian komunitas, sebetulnya, di komunitas sekitar kawasan PLTA Batubara di Pangkalan Susu. Tapi saya ingin mengklarifikasi bahwa ini bukan komunitas dampingan saya. Komunitas ini didampingin oleh Yayasan Sri Kandi Lestari. Lembaga ini adalah sebuah NGO lokal yang melakukan kerja-kerja, advokasi, dan pengorganisasian pada perempuan pesisir di kawasan salah satunya langkat. Dan mereka konsen untuk bicara terkait keadilan iklim dan energi bersih terbarukan di Sumatera Utara. Nah, kesempatan membantu Yayasan Sri Kandi Lestari ini sebetulnya dilakukan sejak 2018. Dan pada hampir setiap tahun sebetulnya saya selalu ke sana mendukung kerja-kerja pendidikan yang rutin dilakukan oleh Yayasan Sri Kandi Lestari. Nah, pelatihan terakhir yang dilakukan adalah pelatihan pengorganisasian komunitas terhadap komunitas itu. Nah, penting saya sampaikan bahwa sebagai pengantar juga bahwa kasus konflik yang dialamin oleh masyarakat sudah cukup panjang. Saya ingin memperlihatkan bagaimana dampak pembangunan pada komunitas pesisir pangkalan susu ini sebetulnya sudah mulai sejak 2010 ketika ada hilirisasi industri batu bara di kawasan ini. Dan mulai beroperasional secara resmi pada 2014. Proses pembangunannya sendiri sudah sejak 2010. Tapi di samping itu ada periode yang sangat panjang selama 150 tahun di mana di kawasan itu berkembang industri hulu, minyak, dan gas milik Pertanina. Nah, jadi ada proses penetrasi di kawasan itu. Satu sisi merupakan ekstraktif, bisnis ekstraktif dari hulu, dari bisnis ekstraktif. Nah, di satu sisi juga kemudian sejak 2010 menjadi hilir dari bisnis ekstraktif batu bara. Nah, dua hal ini yang sebenarnya membuat banyak persoalan yang penting diidentifikasi untuk komunitas mendapatkan informasi terkait siapa mereka, bagaimana kondisi mereka, termasuk juga hegemoni yang sangat kuat dari proses-proses industri ekstraktif ini sampai kemudian mereka mengalami satu goncangan krisis ekologi yang luar biasa di kawasan itu. Jadi, mereka baru merasakan dampaknya sebenarnya sejak lima tahun terakhir, baru teridentifikasi dengan lebih terbuka karena sudah balik dulu enggak ke belakang? Karena baru lima tahun terakhirlah mereka merasakan situasi yang sangat nyata, kira-kira begitu. Nah, di samping itu juga di kawasan pesisir mereka, mereka sudah juga mengalami tekanan dari mulai dihancurkannya hutan-hutan mengeruk mereka. Nah, dengan maksudnya sawit swasta di kawasan itu yang mereka juga tidak bisa hempang. Nah, dalam lima tahun terakhir, kondisi lingkungan itu begitu sangat memburuk karena PLTA Batubara ini menghamburkan, kalau bisa lihat gambar PLTU-nya ya, lewat dua corobong asap itu menghamburkan asap pabanya, paba, asap yang atas maupun asap yang bawah ke satu kawasan itu. Nah, walaupun dia dipesisir, ketika ditiupkan angin, dihamburkan, ada satu tahun terakhir kemarin itu dihamburkan tanpa penyaring. Sehingga estimasinya puluhan ribu ton itu dihamburkan setiap hari tanpa penyaring dan itu dihisap oleh paru-paru masyarakat di kawasan itu. Nah, estimasinya Yayasan Sri Kandi mengorganisir setidaknya yang terdampak adalah satu kecamatan di Kecamatan Pangkalan Susu itu. Nah, dampak juga yang mereka hadapin secara langsung yang sudah terlihat adalah terancamnya hak hidup, hak atas kesehatan, hak atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, serta hak atas mata pencaharian yang layak. Nah, ini hak-hak utama yang teridentifikasi oleh komunitas dan ini menyebabkan terancamnya, hak-hak yang lain. Lanjut, kita bisa melihat ini salah satu yang sejak tiga tahun terakhir, 2018 sampai sekarang, menyerang anak-anak dan perempuan. Entah kenapa anak-anak dan perempuan lebih rentan di kawasan itu dan lukanya seperti ini, dia kudis, selama-lama menjadi borok. Nah, meskipun mereka berobat, umumnya obat yang dikasih itu deksa. Jadi, obat ini obat untuk segala, sangat keras, tapi kalau tidak dimakan terus-menerus, maka kembali lagi itu penyakit. Kira-kira begitu. Nah, sampai saat ini karena mereka nggak mungkin makan obat terus-menerus, selain menggunakan pendekatan berusaha ngasih minyak tradisional atau apa, mereka juga menggunakan bedak saja. Nah, itu ada yang digunakan bedak untuk memastikan menghentikan penularan. Nah, asumsinya kalau terjadi gatal-gatal seperti ini dan itu menular, maka dipastikan bahwa penularannya sudah sampai ke level pencemaran air, tanah. Kenapa? Karena ini terus berulang dan berkepanjangan dan umumnya tidak bisa disembuhkan. Sampai sejauh ini belum ada sikap dari puskesmas maupun pemerintah langkat sendiri atau provinsi untuk merespon ini sebagai kondisi khusus dari segi kesehatan. Nah, saya menggunakan wacana pembangunan oleh Truman sejak yang dia sampaikan pada 49 untuk menganalisis kasus ini. Jadi bagaimana satu wacana pembangunan ini memastikan proses pembangunan di dunia ketiga itu adalah sesuatu yang untuk mencapai kesejahteraan, mencapai keadilan, mencapai kemakmuran. Padahal kemudian faktanya, silahkan dilanjut, faktanya adalah kemudian yang terjadi justru banyak persoalan, kemiskinan, hutang, apa lagi ya, kesenggangan. Ini soal-soal yang dihadapin oleh masyarakat termasuk di kawasan lokasi terdampak. Hegemoni yang sangat kuat bahwa PLTU Batubara itu adalah merupakan satu proyek pembangunan karena merupakan proyek pembangunan nasional yang kemudian itu nggak bisa dibantah dan masyarakat tidak mendapatkan EPIC di kawasan itu. Soal-soal itu kemudian menegaskan terjadi konflik horizontal di antara masyarakat antara yang menerima dan menolak keberadaan PLTU Batubara itu. Lanjut. Lanjut saja. Saya ingin lebih cepat ke PRA-nya. Karena waktunya terbatas. Ya, mundur. Mundur. Saya menggunakan, karena permintaannya adalah permintaan pelatihan pengorganisasian untuk menguatkan masyarakat di dalam mengorganisir diri dan komunitasnya untuk melakukan kerja-kerja pembelaan terhadap komunitas itu, maka yang saya lakukan adalah bagaimana menggunakan metode yang bisa adaptif dengan komunitas itu untuk bisa mereka melakukan klaim hak, mengidentifikasi diri mereka, dan yang pasti berusaha memperjuangkan hak-hak mereka. Nah, PRA ini merupakan sebuah pendekatan dan metode yang berkembang yang memungkinkan secara partisipatit masyarakat bisa berbagi, meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kehidupan dan kondisi, sekaligus juga mendorong mereka untuk merencanakan dan bertindak atas situasi yang mereka hadapin bersama. Nah, PRA ini sendiri sebenarnya sudah berkembang 90-an dan merupakan konter dari RRA. Nah, kalau tadi Bang Idaman menyatakan bahwa penting data untuk melakukan beragam langkah, termasuk langkah memperjuangkan hak-haknya, maka saya mencoba menggunakan teknik PRA ini mengadopsinya di dalam pelatihan, mengkombinasikannya di dalam pelatihan pengorganisasian itu untuk memastikan masyarakat mengenali dirinya sendiri. Sejauh apa persoalan-persoalan yang sudah mereka hadatin. Lanjut. Nah, PRA sendiri ini bisa digunakan untuk empat hal. Pertama, dia bisa digunakan untuk appraisal partisipatif dan planning, kemudian untuk monet, program, lalu untuk investigasi topik-topik tematik, dan yang terakhir dia merupakan training dan orientasi bagi orang luar maupun warga desa itu sendiri. Saya menggunakan yang keempat ini, PP penggunaan PRA yang keempat ini untuk di dalam pelatihan pengorganisasian tematik tadi. Lanjut. Nah, sebenarnya ada sedikitnya lapan langkah PRA yang bisa digunakan. Nah, lapan ini sebenarnya oleh praktisinya berkembang lagi lebih luas. Jadi, banyak hal dari delapan ini yang bisa dikembangkan. Yang pertama, peta sketsa. Peta sketsa ini penting untuk memahamin di mana sih posisi dari masing-masing lokasi dan di mana titik penyebab masalah. Apa penyebab masalahnya? Ini juga untuk memetakan sumber daya mereka apa saja. Potensi mereka apa saja. Selain mengenali masalah yang terjadi di mana. membuat pemetaan secara sketsa dan visual itu membuat mereka lebih mengenali keberadaan mereka dan mereka bisa saling cross-check pada saat yang sama. Kemudian yang kedua, melakukan FGD. Itu adalah analisis data sekundar dan iso tematik yang biasanya dikoneksikan dengan apa yang ingin dibahas di kawasan itu. Lalu, transek adalah satu teknik untuk menyusuri kampung untuk mengidentifikasi potensi-potensi maupun persoalan-persoalan yang bisa ditemukan. Biasanya, perempuan itu tidak pernah datang ke titik-titik persoalan itu. Karena satu dan lain hal. Ada relasi kuasa juga saya kira. Misalnya, perempuan-perempuan di komunitas ini itu tidak pernah mendatangin di sekitar kawasan lokasi PLTU Batubara itu ada persoalan bagaimana air dari PLTU itu masuk ke laut yang itu menyebabkan ikan-ikan pada mati, pelangtong-pelangtong mati, dan ikan harus masuk ke laut yang lebih dalam. Perempuan cuma dengar cerita, kira-kira begitu. Nah, transek ini bisa menjadi teknik untuk mereka menyusuri dan mengidentifikasi persoalan-persoalan. Dan saya sendiri ketika melakukan transek ke sana, di situ baru ketemu, oh di sini sudah 150 tahun ternyata persoalannya, karena identifikasi soal Pertamina itu baru muncul setelah proses. Kira-kira begitu. Nah, kalender musim dan penggunaan waktu, kita tahu bahwa ini bisa digunakan untuk selain penggunaan waktu, kemudian musim-musim yang mereka biasanya menggunakan waktu untuk apa, di mana, dan bagaimana, lalu kemudian juga siapa melakukan apa, ini penting untuk mengidentifikasi sumber daya dan kesempatan mereka juga. Lalu kelembagaan ini untuk memetakan aktor-aktor kunci di kawasan itu yang mungkin perlu dipengaruhi atau mereka perlu dirangkul atau tidak, ini perlu diagitasi atau tidak, kira-kira begitu. Nah, ya mbak, baik. Lalu sejarah oral, timeline, pengelompokan dan seringkat kesejahteraan dan rangkaian berbasis gender. Nah, pendekatan berbasis gender ini biasanya ada di dalam setiap seti. Boleh lanjut, mbak? Ya, saya akan coba cepat saja. Ini metodenya, nanti bisa dilihat bagaimana saya mencoba mengkolaborasikan PRA di dalam pelatihan pengorganisasian ini. Jadi, satu sisi mereka bisa punya pengetahuan tentang diri mereka, lalu satu sisi mereka kemudian bisa mengambil, merumuskan langkah apa yang bisa dilakukan, yang paling realistis, yang mungkin mereka perlu lakukan, dan melakukannya, kira-kira begitu. Nah, sejak awal, proses pembelajarannya adalah spiral belajar, jadi pelatihan ini nggak hanya di sini, tapi kemudian mereka melakukan terus hasil dari kesepakatan-kesepakalan di sini bersama pendampingan Yayasan Sri Kandi. Lanjut. Nah, apa pembelajarannya? Pertama, mereka mampu mengidentifikasi persoalan ketidakadilan yang terjadi, dan mengamatin bahwa ternyata persoalan bisnis multidimensinya itu luar biasa. Kemudian bisa mengkoneksikan akar masalah dengan pemenuhan HAM dan tanggung jawab negara. Ketiga, ini merupakan metode inklusif untuk mendorong kesadaran kritis di dalam mendorong perubahan kebijakan berkeadilan. Yang keempat, ini membuat mereka lebih percaya diri, memiliki harga diri, bahwa mereka bisa memperjuangkan hak-haknya di dalam keberlangsungan lingkungan. Lanjut. Tantangannya apa? Pertama, tantangan yang paling besar itu di sana itu bahasa. Jadi, bahasa itu bagaimana membreakdown bahasa-bahasa yang kita gunakan ini cukup adaptif dengan mereka dan bahasa ibu mereka. Ini tantangan. Saya kira bekerja di level komunitas yang pesertanya adalah dari berbagai tingkat pendidikan yang berbeda, kemudian juga dari umur yang juga beda-beda, itu tantangan sekali. Yang kedua, tantangan waktu. Karena kita mengadopsi PRA dan berharap ada partisipasi, maka ini membutuhkan waktu yang lebih banyak dibandingkan kalau kita hanya menggunakan pelatihan COCD yang tidak partisipasi seperti ini. Nah, kedala ketiga itu, kesenjangan umur, gender, dan generasi. Ini berpengaruh terhadap karena peserta umumnya Lansia dan Parobaya, pemudanya itu terbatas, maka tantangan untuk mengembangkan organisasi yang kuat itu jadi kerja lanjutan buat Yaisan Sri Kandilas tarinya. Terakhir, menutup. Ini kesimpulannya bahwa PRA itu bisa digunakan sebagai sebuah metode inklusif di dalam pendidikan HAM untuk memperkuat resistensi masyarakat. merujuk pada migdal bahwa meskipun negara melakukan hegemonia yang sangat kuat, tapi sebetulnya masyarakat selalu punya cara untuk melakukan resistensi. Dan itu harus dikuatkan melalui kerja-kerja yang dilakukan oleh pendantingnya dan komunitas itu sendiri. Salah satu solusi yang mungkin bisa didorong adalah memastikan organisasi rakyat yang mereka putuskan untuk dikuatkan, yaitu organisasi perempuan, itu bisa didorong pelan-pelan. Kemudian penting perluasan dan efektivasi pelatihan seperti ini di simpul-simpul yang lain. Jadi, nggak cukup cuma satu sesi, satu kelas saya kira untuk menjangkau pengorganisasian di sebelah kesempatan. Perlu kerja-kerja lanjutan yang itu harus dibuat sistematis. Nah, yang paling penting adalah mereka sekarang berhadapan dengan situasi hidup dan mati. Jadi, meski nggak terasa bekerja dengan silent, Abu Paba itu merasuk ke dalam paru-paru mereka, anak-anak sudah mulai banyak anak yang lahir prematur, kemudian orang-orang tua beberapa sudah meninggal dengan paru-paru yang gosong, belum lagi sakit gatal-gatal, dan ispa yang mengejala di kawasan itu. Jadi, persoalannya ini adalah hidup dan mati, dan advokasinya harus bisa sampai ke nasional. Nah, sampai saat ini keberhasilan mereka adalah bisa mendorong PLTU itu untuk, yang pertama, PLTU 5 dan 6 itu dihentikan proses pembangunannya yang harusnya ada di samping PLTU yang sekarang. Kemudian yang kedua, mereka berhasil memperjuangkan tahun 2023 ini PLTU Batubara Pangkalan Susu itu untuk masuk dalam skema pensiundini menuju perubahan ke energi bersih. Saya kira itu merupakan hal-hal kecil yang menurut kita perlu diapresiasi dari kerja-kerja mereka, tapi masih butuh dukungan yang luar biasa dari publik terhadap komunitas yang meskipun kampanyenya nasional, tapi awareness dari warga di Sumatera Utara sendiri sebenarnya masih sangat terbatas. Terima kasih, Mbak Ikanah, saya kembalikan. Terima kasih, Kak Wina, untuk paparannya, dan apa yang disampaikan oleh Kak Wina, ini juga menyambung tadi yang disampaikan oleh Mas Idaman, panelis pertama, kalau Mas Idaman bicara soal produksi pengetahuan, kemudian juga soal data, informasi, dan teknologi, itu seringkali digunakan di dalam pendidikan asasi manusia, dan ini juga dikuatan oleh Kak Wina, sebetulnya pendidikan HAM pun juga dapat memproduksi sebuah informasi baru, dan yang memang dihasilkan oleh komunitas terdampak atau komunitas korban informasi-informasi yang memang berasal dari lampangan. Dan juga tadi ada yang di highlight adalah mengajak komunitas untuk mengenali dirinya, mengenali lingkungannya, mengenali masalah persoalan asasi manusia yang ada di lingkungannya, dan juga menemukan solusi bersama. Lagi-lagi ini bicara soal prolaborasi. Begitu. Terima kasih, Kak Wina. Terima kasih, Kak Wina. Terima kasih, Kak Wina.